Kejaksaan hari ini menjemput paksa artis Dewi Persik di rumahnya. Untuk mengetahui situasi terkini kita bergabung dengan Indri Astuti. Indri apakah pihak kejaksaan berhasil menjemput paksa Dewi Persik? Iya Sinta, siang tadi sekitar pukul 11 siang memang dari pihak kejaksaan negeri Jakarta Timur berupaya untuk melakukan jemput paksa terhadap Dewi Persik terkait dengan putusan kasasi yang menjatuhi hukuman 3 bulan penjara terhadap Dewi Persik dari Mahkamah Agung. Dan saat ini yang dapat Anda saksikan di layar bagaimana akhirnya Dewi Persik yang tidak bertenang dilakukan upaya penjemputan paksa oleh pihak kejaksaan di Jakarta Timur memilih untuk datang sendiri dengan mengendarai mobil Jaguar hitam miliknya bernomor polisi B1521GAF dan Anda saksikan di sini bagaimana Dewi Persik memilih untuk langsung menyetir sendiri mobil dan memasuki halaman kejaksaan negeri Jakarta Timur ini. Sangat sulit Sinta bagi kami untuk mendekat, lebih dekat lagi ke Dewi Persik di mana cukup banyak rekan-rekan media di sini yang Anggi yang berusaha untuk mewawancarai ataupun mengambil gambar dari Dewi Persik dan sebentar, iya Anggi, iya Mbak Dewi Mbak Dewi Maaf kita lagi on air di TV One, boleh dijelaskan Mbak Dewi ini kedatangannya sendiri memang tidak ingin dilakukan jemput paksa atau bagaimana? ini saya, ini saya, ini saya sekarang tadinya mereka paksa saya, saya bawa mobil sendiri saya bilang nggak usah saya dikejari, ngapain saya langsung kerutan, mereka bawa saya ke sini tidak perlu jemput paksa begitu ya Mbak ya siap, terima kasih Mbak Dewi ya pemirsa tadi bagaimana rekan-rekan media cukup berhubung begitu untuk mendapatkan langsung statement dari Dewi Persik dan sepertinya tindakan Dewi Persik yang memang tidak ingin dilakukan jemput paksa ditunjukkan dengan langsung mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di bilangan Cipinang ini dan selanjutnya nanti DP di sini akan menandatangani pemeriksaan begitu dan hanya proses itu saja dimana menurut pihak dari Kejaksaan nantinya Dewi Persik akan langsung dibawa menuju ke rutan Pondok Bambu untuk dilakukan penahanan selama 3 bulan sebagaimana putusan kasasi dari Mahkamah Agung dan dapat anda saksikan bagaimana riuh sekali di sini proses untuk mengabadikan begitu kedatangan Dewi Persik di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sementara demikian DP dan Anggi kami kembalikan ke anda di studio ya baik terima kasih Indri ya Indri, ada informasi ya tampaknya masih terhubung ya Indri ya bisa diceritakan bagaimana hasilnya kronologis penjemputan sendiri apakah memang ada tim Kejaksaan yang menjemput Dewi Persik untuk kemudian ditolak dan akhirnya Dewi Persik menyerahkan atau datang sendiri ke Kejaksaan ya Dwi, benar sekali sebelumnya dari surat kasasi dari Mahkamah Agung yang diterima oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhitung pada kemarin tanggal 12 Februari ini sedianya pada hari ini pihak Kejaksaan akan melakukan upaya jemput paksa sekitar pukul 11 beberapa tim dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mendatangi kediaman Dewi Persik yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan namun sepertinya memang Dewi Persik enggan begitu disebut dijemput paksa oleh pihak Kejaksaan memang sebelumnya ya sempat memilih untuk berdiam gitu begitu di kamarnya dan enggan menemui pihak Kejaksaan namun sepertinya dari batas waktu yang diberikan oleh pihak Kejaksaan sekitar pukul 9 malam ini jika Dewi Muria Agung yang menjadi nama asli dari Dewi Persik ini enggan begitu untuk dibawa ke kantor Kejaksaan pada siang hingga sore hari ini pihaknya akan melakukan upaya paksa sebagaimana yang telah dijadwalkan namun ternyata dapat anda saksikan sendiri bagaimana akhirnya Dewi Persik berbesar hati begitu untuk langsung datang ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Divi Mungkin nanti bisa anda tanyakan ke pihak Kejaksaan biasanya dalam kasus pengalian itu ada pelaku dan korban begitu ya satu ditahan ya satunya tidak biasanya seperti itu tapi dalam hal ini ternyata dua-duanya juga sebagai tersangka begitu ya atau ditahan itu gimana inti? apakah ada informasi terkait itu? iya Divi, jika kita mereview sebelumnya kasus perkelahian yang melibatkan artis Dewi Persik dan juga Julia Perez begitu sebelumnya pada putusan sekitar pada tahun 2011 hingga 2012 lalu kasasi dari Mahkamah Agung hanya menjatuhkan pidana kurungan selama tiga bulan juga terhadap Julia Perez dan telah bebas begitu pada tahun lalu dan ini diawali dari perkelahian di lokasi syuting tepatnya yaitu salah satu film yang berjudul Arwah Goyang Karawang yang melibatkan dari sekedar syuting begitu diadegan dan berkembang menjadi perkelahian yang secara benar-benar dilakukan oleh Dewi Persik dan Julia Perez dan dari kejadian inilah maka masing-masing pihak baik JUP maupun DP saling melaporkan dan berujung terhadap proses pengadilan yang cukup panjang memakan waktu sekitar sekian tahun di pengadilan negeri Jakarta Timur dan baru kali inilah akhirnya giliran Dewi Persik yang harus menjalani hukuman GUI juga begitu Divi Indri, bisa mungkin Anda kembali cari tahu di belakang Anda itu karena masih ramai mungkin apakah bisa terlihat sedikit apa yang dilakukan Dewi Persik begitu tiba di kejari Jakarta Timur oke, iya Anggi boleh kamera mendekat mungkin saya ingin menunjukkan sedikit bagaimana keriuhan masih terjadi di pengadilan di kantor kejaksaan negeri Jakarta Timur karena memang belum ada segmen yang cukup diberikan oleh Dewi Persik tadi begitu rekan-rekan begitu tiba di sini dan langsung disambut oleh puluhan dari berbagai media yang ada di sini dan dapat Anda saksikan kamera bisa mendekat dari pihak kejaksaan akan memberikan statement begitu dimana rekan-rekan media diminta untuk bersabar untuk dapat mendengarkan langsung statement Dayu Dewi Persik nanti setelah menandatangani berita acara pemeriksaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Dewi Persik dengan pasal sangkaan adalah pasal 351 S1 ada lagi yang ditanyakan nah berkaitan dengan pemanggilan menurut KUHAB itu tidak ada pengharusian kita harus memanggil apakah panggilan pertama, kedua, dan ketiga tapi ketika kita sudah menerima keputusan resmi dari pengadilan maka kita akan laksanakan eksekusi dan pada hari ini kita sudah laksanakan eksekusi jadi saya kepada teman-teman media tolong untuk tertib biar pelaksanaan eksekusi ini berjalan lancar karena masih ada proses kita antarkan ke pondok bambu ini hari ini juga? hari ini juga hari ini juga kemudian dari sini kita akan pindahkan ke LP pondok bambu jadi kalau teman-teman tidak tertib kita jangan menghambat proses eksekusi berarti resmi panggilan Divi dan Anggi kami kembalikan ke Anda di studio baik